Assalamualaikum, halo semuanya Kalo ditanya binata apa yang paling santuy, apa jawaban dari teman-teman Biasanya yang langsung terpikir adalah siput dan kura-kura Ayo bareng-bareng kita bahas hewan-hewan apa saja yang santuy banget gerakannya di... Alami duniaku, yuk! Catanlah sebelum lanjut nih Kita tidak akan membahas hewan-hewan yang punya kecepatan 0 km per jam Alias yang diem di tempat seperti coral dan sponge ya Koala 10 km per jam Koala asli dari Australia ini hanya makan daun ekaliptus yang tinggi serat tapi rendah zat kizi lainnya Dan memerlukan waktu yang lama untuk mencernanya Koala hampir tidak punya lemak di tubuhnya Dan berusaha menyimpan energi sebaik mungkin dengan tidur dan bergerak super lambat Meskipun punya indera menciumannya baik tapi penglihatannya buruk Dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di pohon Hewan ini tetap dapat bertahan hidup karena tidak punya predator di habitatnya Menateh Menateh atau sepi laut adalah mamalia air yang panjangnya bisa mencapai 4 meter Dengan berat hampir 600 kg Biasa ditemukan di sungai, teluk, muara, dan pesisir pantai dengan lambun, rumput laut, dan ganggang sebagai sumber makanan utamanya Menghabiskan 50% dari hidupnya bersantai di dalam air Dan naik hanya untuk menghirup oksigen Biasanya bergerak dengan kecepatan 5-8 km per jam Tapi bisa juga sprint menjadi 30 km per jam Meskipun cuma sebentar Sapi laut ini tidak punya predator Tapi seringkali terukah Terutama akibat dari baling-baling perahu motor Gila Monster 2,4 km per jam Gila Monster adalah sejenis kadal beracun yang berasal dari Amerika Dengan panjang sekitar 40 cm Dan memiliki kemampuan untuk berburu dan memakan mangsa sepertiga dari berat tubuhnya Menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah tanah Istirahat Dan menimbul lemak Dan jarang sekali terlihat oleh pemangsanya Saat berburu, hewan ini bisa bergerak hingga kecepatan 2,4 km per jam Meskipun ukurannya cukup besar dan mempunyai bisa Tapi hewan ini tidak berbahaya untuk manusia Kukang 1,9 km per jam Hewan nocturnal yang berasal dari Asia Tenggara ini merupakan satu-satunya primata yang beracun Apa dan bagaimana racun yang bekerja sudah pernah kita bahas di video sebelumnya Tentang binatang yang imut tapi berbahaya Dengan perlindungan dari pemangsa inilah yang membuat kukang tetap dapat bertahan hidup meskipun mereka bergerak sangat lambat Dengan kecepatan maksimal 1,9 km per jam Kura-kura raksasa 0,3 km per jam Kura-kura raksasa yang berasal dari kepulauan Galapagos ini Bisa mencapai berat 419 kg Dan bisa bergerak meskipun dinaiki orang dewasa Mereka biasanya bergerak saat pagi dan sore hari Sementara sisa waktunya dihabiskan untuk makanan beristirahat Dengan kecepatan geraknya dalam sehari mereka hanya dapat bergerak beberapa kilometer saja Hewan yang dapat berumur panjang hingga 100 tahun ini tidak punya predator Namun statusnya dirindungi Akibat seringkali diburu karena dagingnya lezat Kungkang atau Slot Hewan asli Amerika Tengah ini merupakan mamelia tersantui sedunia Dengan kecepatan maksimum 0,27 km per jam Meskipun namanya mirip Tapi Kungkang bukan beri mata Melainkan lebih dekat dengan kerabatnya Dengan enditer dan terenggiling Dengan panjang badan antara 60-80 cm Hewan ini punya lengan super panjang Sehingga punya jangkauan lebih jauh tanpa harus banyak bergerak Kungkang punya metabolisme super lambat Dan hanya perlu memakan beberapa daun dan batang dalam sehari Pertahanan dirinya adalah dengan kamufase dari warna bulunya yang hijauan Akibat simbiosis dengan alga Siput Taman 0,1 km per jam Siput yang biasanya kita temukan di pekarangan ini Bergerak dengan kontraksi otot bagian bawah Dibantu dengan sekresi lendir Yang dapat menunjukkan jalan di depannya Lendir yang diproduksi dapat mengurangi friksi dari permukaan yang akan dilaluinya Saking kuatnya pengaruh lendir ini Siput dapat berjalan di atas pisau tajam tanpa terluka sedikitpun Siput dapat menarik diri ke dalam cangkangnya Jika merasa terancam Pelindungan cangkang ini juga berarti mereka gak perlu bergerak buru-buru Bintang laut 0,009 km per jam Terdapat sekitar 2000 spesies bintang laut yang tersebar di seluruh rautan dunia Bintang laut bergerak dengan tuk yang ada di bagian bawah lengan-lengannya untuk dapat bergerak Karena kemampuan geraknya super slow ini Bintang laut kadang terbantu oleh adanya arus laut untuk dapat berpindah dengan lebih cepat Anemon laut 0,0001 km per jam Di air Anemon lah yang paling santuy Sebagian besar hidupnya mereka tertambat di koral atau batuan Dan hanya mengandalkan tentaklenya untuk menangkap makanan yang lewat Tapi jika kondisi mengancam inverter berata ini dapat bergerak juga Pengamatan yang ada merekam pergerakan maksimal 1 cm per jam dengan pedal disk mereka Untuk dapat bergerak lebih jauh biasanya mereka akan melayang mengikuti arus laut Jadi sesantui apapun hidupmu Jelas lebih cepat dari 4 hewan-hewan yang disebutkan tadi kan Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini Like dan share juga video ini ya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi